kenapa hati ini menjadi fondasi dalam agama kita kalau kita ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, sholawat kalau kita tidak jaga niatnya, itu belum tentu diterima oleh Allah SWT maka ihsan ini sebenarnya posisinya bukan paling akhir, justru dia itu di awal kita mau mengerjakan amalan-amalan Islam, harus ada ihsan apa syaratnya? hati yang ikhlas, niat yang ikhlas karena Allah SWT maka itu kata para ulama, yang menyebabkan amal itu diberkahi oleh Allah adalah berangkat dari kesalahan hati dan istiqomahnya hati yang membuat pahala kita itu berlipat ganda bukan karena banyaknya kuantitas amal kita tetapi kualitas hati kita ini disebut oleh Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah beliau mengutip perkataannya sahabat Rasulullah SAW yang namanya Abu Darda apa kata Abu Darda R.A alangkah sayangnya kalau ada orang cerdas tapi mereka iri dengan kiamul layelnya orang yang bodoh dan puasa mereka jadi jumlah rokaat yang banyak bukan jaminan amal kita diterima oleh Allah tapi bagaimana yang bisa menghasilkan ibadah yang bermutu, yang berkualitas, yang berdampak dalam kehidupan kita itu harus berangkat dari niat yang benar makanya ini yang harus kita perhatikan kita harus senantiasa memperbaiki hati kita berapa banyak amal yang kecil tapi jadi besar karena niat sebaliknya berapa banyak amal yang besar kelihatannya banyak tetapi menyusut menjadi susuk amal itu karena apa? karena niat jadi niat ini apa? bergantung kepada hati kalau niat kita benar, hati kita benar amal sekecil apapun jadi besar nilainya di sisi Allah SWT sebaliknya kalau amal sebesar apapun uang sebesar apapun yang kita infakkan kalau hati kita rusak hati kita tidak ikhlas karena Allah SWT maka amal yang besar itu nanti menyusut tidak kita lihat pahalanya di sisi Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati